Kepolisian masih terus lakukan pencarian terhadap korban atas nama Nani Li, korban jatuhnya mobil di Jalan Trans Arso, Sentani. Nani Dianali, korban kecelakaan yang berprofesi sebagai bidan, dilaporkan hilang sejak tanggal 26 September, usai membantu persalinan di Kampung Puai, Kabupaten Jayapura. Bidan Nani hingga kini belum ditemukan, walaupun mobil yang dikendarainya ditemukan dari Rabu Siang jatuh terprosok ke dalam Danau Sentani, di ruas Jalan Trans Arso yang melewati Kampung Koya. Wakap Polres Jayapura Kota, Kompol Ye Takamuli, menjelaskan bahwa pada Rabu pagi pihaknya mendapat laporan bahwa telah terjadi kecelakaan mobil yang masuk ke dalam jurang di Jalan Trans Arso. Nani Dianali, KTP-nya itu alamatnya Abepura, Alamatnya Furia. Kemudian dari laporan itu, anggota kami ke TKP untuk mengetahui apakah ini, apa penyebab jatuhnya mobil ini. Awalnya diperkirakan korbannya masih ada di Danau atau masih ada dalam mobil. Ketika dilakukan oleh TKP, evakuasi mobil itu ke darat, ternyata korban juga tidak ada di dalam. Korban sampai sekarang ini masih dalam pencarian. Kami masih, tim kami, anggota kami masih di lapangan, masih melaksanakan pencarian baik di danaunya itu sendiri maupun di darat. Penyebab jatuhnya mobil itu sampai sekarang belum terukap. Takamuli berharap aparatnya dapat dengan segera menemukan korban yang hingga saat ini masih dalam pencarian. Kornial Lemudumi, Anjusti Vijayapura memberitakan.